Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurif Nursery Channel dalam program Selatan Roman Selamat tanaman bersama Rony Kartiman Pada pagi kali ini saya berada di Mekar Hurif Nursery Bogor salah satu anggota paguyuban petani tanaman hias Sukamantri di kebun percobaan IPB Sukamantri yang memproduksi bibit jati solomon kultur jaringan tek pucuk pupuk mekar hurif plus dan berbagai jenis tanaman hias Pada pagi kali ini kebetulan ada pesanan dari Makassar nanti kita akan melakukan prosedur packing tam bibit jati solomon sebelumnya saya perkenalkan dulu jati solomon ini jadi jati solomon ini merupakan jati jati yang sangat pertumbuhannya cepat merupakan tektona grandis dari propenan solomon memiliki keistimewaan diantaranya bentuk daunnya mengerucut ini warnanya hijau kebiru-biruan sehingga untuk penyerapan unsur haranya lebih tinggi terutama penyerapan dari cahaya matahari sinar matahari kemudian ini akarnya kalau dari kultur jaringan tek pucuk ini dari kultur jaringan kemudian disetek beberapa kali nanti pas pengiriman kita cek akarnya biasanya akar yang membentuk akar tunjangnya lebih dari satu satu sampai tujuh biasanya nanti kita lihat kemudian pertumbuhannya sangat cepat satu tahun di tahun pertama dan tahun kedua pertumbuhannya bisa 6 sampai 8 meter dengan diameter 8 sampai 10 cm jadi pada pemupukannya harus rutin di tahun pertama dan tahun kedua 4 bulan sekali agar pertumbuhannya maksimal sehingga 2 tahun sudah bisa mencapai diameter 16 cm dan tingginya 12 meter di tahun ketiga dan tahun keempat dan seterusnya pertumbuhannya cuma 3 sampai 4 meter per tahun dengan pertambahan diameter 3 sampai 4 cm nah sehingga pada umur 5 tahun itu bisa mencapai tingginya di atas 18 meter dengan diameter rata-rata 20 sampai 24 cm jati solomon ini bisa dipanen di atas umur 8 tahun umumnya 10 tahun dengan diameter 28 sampai 35 cm nah sekarang ini ada karena ada pesanan dari makasar kita akan melakukan prosedur pengiriman tam bibit jati solomon untuk prosedur pengiriman tam bibit jati solomon jadi dipilih yang sebatangnya sudah tua yaitu yang seperti ini jadi sudah berkayu batangnya tahap awal dibuangi dulu daunnya jadi daunnya dipotong seperti ini digundulin ini dipilih yang batangnya sudah tua-tua nanti dicuci tahap selanjutnya adalah pencucian nanti kita lanjutkan prosesnya ini contohnya yang sudah digundulin seperti ini batangnya yang sudah tua kalau untuk setam dan belut dipilih yang batang-batangnya tua tahap selanjutnya setelah daunnya digundulin kemudian kita bongkar media tanamnya sebelum dilakukan nanti pencucian ini sudah digundulin contohnya seperti ini kemudian dibongkar media tanamnya ini dibongkar seperti ini nanti hasilnya seperti ini sebelum dilakukan pencucian dibongkar dulu medianya nanti baru dicuci dalam air mengair dengan air mengalir contohin ini dibongkar dulu polybagnya ditarik atau disobek dan dibersihin medianya seperti ini setelah tadi daunnya digundulin kemudian medianya dibongkar seperti ini tahap selanjutnya adalah pencucian akar jadi diusahakan akarnya dicuci sampai bersih seperti ini pakai air mengalir atau keran disemprot ke bagian akarnya sampai diusahakan tanahnya atau media tanamnya tidak terbawa ini contoh yang sudah dicuci ini contoh yang sudah dicuci tadi sudah diterangkan perakarannya kalau jati solomon kultur jaringan tek pucuk yang membentuk akar tunjangnya lebih dari satu contohnya seperti ini jadi nanti penyerapan unsur haranya lebih baik ini contoh-contohnya ada yang satu ada yang dua ada yang tiga seperti ini ini ada tiga yang membentuk akar tunjangnya ini yang ini dua nah perbedaannya kalau yang dari biji biasanya satu lurus kalau ini membentuk bongol dulu semacam kalus baru nanti membentuk akar ini contoh-contohnya yang sudah dicuci jadi akarnya ada yang satu dua tiga empat sampai tujuh biasanya dicuci dulu semuanya sampai bersih setelah pencucian selesai seperti ini nanti kita lakukan pembersihan akar dan pembuangan batang akarnya dipotong sebagian kemudian akar rambutnya dibuang yang kecil-kecilnya karena kalau misalnya masih tersisa terlalu banyak di perjalanan biasanya menjadi busuk kemudian batangnya dipotong sekitar dua atau tiga mata tunas biar nanti tumbuh lagi disimpan dibakpak nanti untuk dicuci kembali takutnya ada media atau tanah yang masih tertinggal dicontohin satu lagi jadi akarnya dibuang sebagian akar rambutnya dibuang juga supaya tidak busuk dalam perjalanan setelah bersih batangnya dipotong dua atau tiga mata tunas kemudian disimpan ke tempatnya nanti dicuci lagi tahap selanjutnya yang tadi sudah dibuang akar kecil-kecilnya dan batangnya dibuang sebagian kemudian dicuci ulang dibersihkan takutnya ada media atau tanah yang masih nyelip ini akar-akarnya lebih besar daripada batang sehingga nanti akan memudahkan untuk penyerapan unsur hara jati solomon ini pertumbuhannya sangat cepat karena akar tunjangnya akar yang membentuk seperti akar tunjang lebih dari satu sehingga unsur hara yang ada di tanah lebih banyak yang terserap ini dicuci sampai bersih pencucian kedua setelah media yang tersisa atau tanah yang ada di akar dan batangnya bersih kemudian batang atau stam jati solomon bibit jati solomon ini dimasukkan ke larutan penyegar mekar huri plus B1 ini biasa mekar huri plus B1 dosisnya 8 ml per liter air dimasukkan semuanya ke larutan penyegar mekar huri plus B1 masukkan semua ke larutan penyegar mekar huri plus B1 ini temporari bisa sejam bisa tiga jam tergantung banyaknya tam bibit jati solomon yang akan dikirimkan setelah dari larutan penyegar mekar huri plus B1 kemudian dimasukkan ke larutan bakteri sidak dan fungisidak ini larutan antrakol dan agreb biasanya yang digunakan ini yang paling menurut saya yang sering digunakan antrakol dan agreb dicampur 2 gram per liter kemudian tadi dari larutan penyegar mekar huri plus B1 dimasukkan semuanya ke larutan agreb dan antrakol disini 1-10 menit saja yang penting sudah terendam semua bagian tanamannya nah setelah dari larutan fungisida dan bakterisida kemudian diangkat diangkat disimpan di keranjang ini ditiriskan terlebih dahulu di keranjang untuk selanjutnya nanti dilakukan kering angin selama 12-24 jam supaya tidak terjadi busuk di jalan nanti kalau misalnya masih basah biasanya busuk di jalannya jadi dikering angin 12-24 jam setelah dilakukan penirisan tahapan selanjutnya yaitu pengering anginan pengering anginan ini dilakukan selama 12-24 jam supaya batang dan akarnya kering sehingga tidak busuk di dalam perjalanan nah dari mengering anginan ini terlihat keistimewaan jati Solomon ini bibit jati Solomon kultur jaringan cek pucuk bahwa akarnya lebih dari satu rata-rata antara satu sampai tujuh akar sehingga memudahkan nanti dalam penyerapan unsur hara dan mempercepat pertumbuhan jati Solomon ini dengan adanya kombinasi antara daun yang mengerucut dan perakaran yang baik maka jati Solomon ini bisa dipanen di atas umur 8 tahun kalau kurang dari 8 tahun biasanya galihnya masih banyak yang putihnya tapi kalau udah di atas 8 tahun galihnya sudah bagus seratnya juga sudah bagus tapi rata-rata dipanen di umur 10 tahun dengan diameter 28 sampai 35 centi ini kita lihat perakarannya ada yang satu ada yang dua ada yang tiga ada yang empat bahkan ada yang sampai tujuh nah pengering anginan ini kita tunggu 12 sampai 24 jam sampai batang dan akarnya kering karena kalau misalnya masih basah akan busuk di perjalanan setelah pengering anginan selama 12 sampai 24 jam setelah kering seperti ini kemudian kita akan melakukan packing dimasukkan ke dalam dus jadi ini kita persiapkan dus yang double jadi ininya double yang tebal maksudnya ada dua lapis kemudian alasnya ini alas bawah dan alas atas dus juga yang tebal koran lakban kemudian ini plastik sampah dan gunting nah kita mulai packing aja ini biar cepat jadi ini dialasin dulu bawahnya di alasin lapis dengan dus yang tebal kemudian di kasih juga koran baru kita masukkan bibit jatinya disusun susun susunnya nanti bolak balik kita susun dulu bisa berapa lapis seperti ini disusun kemudian sebelah sini dibolak balik gitu terima kasih Hai diselang-seling bolak-balik kalau misalnya dalam bentuk berut biasanya dibungkus per 25 bibit ini karena Stam jadi kita susun aja di dus dihamparin terima kasih selamat menikmati bibit jati Solomon ini stam bibit jati Solomon ini tahan sampai 21 hari di jalan kalau kering seperti ini tapi kalau basah biasanya busuk jadi aman di jalan kadang-kadang 14 hari suka sudah tumbuh tunasnya di perjalanan selamat menikmati 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 dan selamat menikmati kemudian kita lakban setelah dosnya selesai di lakban kita bungkus dengan plastik sampah supaya kalau hujan atau apa di perjalanan aman ini kita bungkus dengan plastik sampah ini kayak bungkus bungkus kado biasanya ini aman packing pakai dos yang tebal gini bisa juga packingnya pakai styrofoam itu lebih aman lagi biasanya kalau misalnya kirim ke luar negeri atau ke yang tempat jauh biasanya pakai styrofoam suara terima kasih hujan tunjuk ini menjana jangan selamat menikmati ini sudah selesai untuk packingnya jadi untuk prosedur pengiriman tam bibit jati solomon sampai sini dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh